Pemalakan Menurut polisi, pelaku sudah seringkali melakukan aksi kejahatan tersebut. Mereka biasanya memanfaatkan kondisi kemacetan lalu lintas untuk mendatangi sopir-sopir truk dan meminta paksa sejumlah uang tunai serta barang berharga milik korban. Bisi nyalir, kelompok tersebut memang sudah beberapa kali melakukan tindakan kemalkan tersebut. Yang itu ada beberapa uang juga, ada beberapa barang juga. Hingga kini ketiga pelaku masih diperiksa di polsek penjaringan untuk mengetahui keterlibatan pihak lain dan motif ketiga pelaku. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI RTV.